Intro Anggota Komisi 1 DPRD Pekanbaru menyoroti rencana penambahan insentif bagi RTRW oleh Pemko Pekanbaru. Ia menilai kebijakan tersebut adalah hal yang biasa karena kemampuan APBD di tahun 2023 yang mencukupi. PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun berencana menaikkan insentif untuk Ketua RTRW dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM di tahun 2023 ini. Hal ini disoroti oleh anggota Komisi 1 DPRD Pekanbaru, Fatullah, yang menilai bahwa kebijakan ini adalah hal biasa karena kemampuan APBD di tahun 2023 yang mencukupi. Kalau menaikkan insentif itu biasa saja, kenapa? Mungkin PAD kita pada tahun ini tidak banyak tunda bayaran karena di perubahan kita sudah banyak membayar tunda bayar, ya kan? Itu sah saja PJ untuk menaikkan insentif RTRW. Selain itu, ia juga menyebut di tahun 2022 lalu pada APBD perubahan, Pemko Pekanbaru mempunyai beban untuk melunasi tunda bayar, sehingga kebijakan menaikkan insentif bagi RTRW di tahun 2023 bisa saja dilakukan. Norkomala Andika dan Sugiharto melaporkan.